Emitan Perkebunan Sawit PT Sawit Sumbermas Sarana TBK atau SSMS mencatatkan laba bersih pada kuartal ketiga 2021 mencapai 1,03 triliun rupiah. Berdasarkan laporan keuangan perusahaan, laba SSMS melesat hingga 286 persen dari tahun 2020. Kenaikan laba SSMS ditopang dari turunnya kerugian selisih kurs yang turun hingga 468 persen secara tahunan. Selain itu SSMS juga mencatat pertumbuhan penjualan hingga 35 persen menjadi 3,68 triliun rupiah. Direktur utama SSMS Falautan Subramina menjelaskan pihaknya juga membukukan laba dari entitas asosiasi hingga 19,58 miliar rupiah dan pendapatan keuangan naik 128 persen menjadi 505,57 miliar rupiah. Terima kasih telah menonton!